Ketika seorang diberikan Allah SWT keahlian dalam bidang perniagaan berdagang, ternyata dia kha'in, dia pengkhianat. Mengkhianati pembeli dengan memalsukan barang-barang. Dia katakan barang impor, padahal barang lokal, kemudian disemprot formalin, dan lain sebagainya. Rusak dunia ini. Kemudian dunia ini dirusak lagi oleh Al-Huzad, para pasukan perang yang sebetulnya berperang bukan karena Allah, bukan karena ingin menolong agama Allah, tapi karena ingin dunia, karena duit. Memang sudah dipilih untuk bersunyi-sunyi meninggalkan hirup piku dunia untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Tapi bukan bersunyi-sunyi berkhaluat terus meninggalkan dunia, tapi itu hanya satu proses. Nanti setelah wahyu datang dapat, Nabi tetap turun ke bawah. Berinteraksi sosial, bergabung dengan masyarakat, amar ma'ruf nahi mukar. Jadi jangan gara-gara cerita Ramadan ini, lalu jamaah pergi ke hutan, pergi ke gunung, bersemedi, gak keluar-keluar. Itu bukan ajaran Islam. Ajaran Islam itu mengenal ada namanya khaluah, tapi itu dalam proses. Setelah penemuan, maka dia tetap berinteraksi dengan orang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'ahu wa maghualah, subhanaka la ilma lana illa ma'allam tana innaka antal alimul hakim. Rabbi syurah li sadri wa isri li amri wa hlul maqadatan bil lisani. Bang Alvin Firdaus, usah telah suruh tim yang ada di Pontianak, tim yang ada di Riau, bapak ibu, abang, kakak adik, jamaah hijrah bersama Ustaz Abdul Somad yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama, tentang sejarah Ramadan ini adalah nama dulu kita bahas. Nama Ramadan. Ramadan diambil dari kata Ramda. Ramda maknanya adalah panas. Mengapa disebut dengan panas? Karena orang yang berpuasa lehernya itu panas, kering. Maka di kering, tidak ada air yang meleleh, maka disebut dia panas. Lalu kemudian Ramadan disebut juga sebagai panas, karena kalau kita mau mencopot karat dari besi, yang tertanam bertahun-tahun di dalam tanah, itu mesti dipanaskan dulu. Dimasukkan ke dalam barak api yang menyala, lalu ditarik dia setelah memerah, dipukulkan sekali, pukul, maka rontoklah, copotlah karat-karatnya. Begitu juga dengan kita yang sebelas bulan ini bergelimang dengan dosa, berkarat mata kita, berkarat telinga kita, hati kita, pikiran kita, kolbu kita, dipanaskan dengan panas Ramadan. Maka sekali pukul, sekali hentak Ramadan, copotlah, lepaslah dosa-dosanya. Lalu kemudian, makna yang ketiga dari Ramza adalah, hujan yang turun di pergantian musim. Kita tahu di Arab itu ada empat musim. Ketika musim panas, itu semua pohon-pohon kayu warnanya warna debu. Bunga-bunga tidak nampak mana yang merah, mana yang kuning, semuanya warna tanah, warna debu. Lalu ketika terjadi pergantian musim, ada air yang turun. Tapi turunnya tidak hujan lebat seperti di tempat kita. Turunnya hanya sekedar seperti siraman pada bunga saja. Itu disebut dengan Ramda. Lalu hubungannya dengan Ramadan, kita yang selama 11 bulan ini, mata kita berdebu, telinga kita berdebu, lisan kita berdebu dengan debu-debu dosa, maka datanglah Ramda hujan yang menyiraminya. Jangan sampai tidak kena hujan. Kalau ada daun yang tidak kena hujan, maka daunnya tetap berdebu setelah Ramadan berlalu. Jadi ini bukan sembarang nama. Ramadhan diambil dari kata Ramda. Ramda yang pertama, panas batang leher. Ramda yang kedua, panas melepaskan karat besi. Ramda yang ketiga, hujan. di pergantian musim yang menghilangkan debu-debu yang menempel di daun dan bunga-bunga. Kalau rombok ini sudah berlalu, maka karat-karat copot. Kalau rombok ini sudah lewat, maka daun-daun kembali nampak hijau cerah, bunga-bunga pun memerah. Seperti bunga yang tumbuh baru. Maka kaitannya dengan kita setelah keluar Ramadan, seperti makhluk-makhluk yang baru. Sebagaimana daun baru kembali menghijau, bunga kembali memerah cerah, merekah, indah di panah mata dan harum semerba. Yang sebelumnya kusang. Jadi makna nama-nama bulan di dalam Islam itu dalam sekali. Muharram. Bulan yang dimuliakan. Lalu kemudian, sekarang kita belajar di bulan Rajab. Rajab artinya dari kata tarjib, ta'zim. Bulan yang diagungkan. Ada empat bulan yang diagungkan. Bulan Muharram, bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Rajab. Saya orangnya suka penasaran. Kira-kira Januari itu artinya apa ya? Januari itu nama patung yang kepalanya dua. Patung Januari, kepalanya dua, satu ke depan, satu ke belakang. Maka diletakkan dia sebagai nama bulan pertama untuk melihat masa lalu dan melihat masa depan. Maka disebutlah bulan pertama itu bulan Januari. Karena memang ini bulan milik kaum paganisme. Pagan penyembah berhala, penyembah patung. Dan salah satu patung Tuhan itu adalah Tuhan Januari. Yang kepalanya dua, melihat masa depan dan masa lalu. beda dengan bulan-bulan Muharram, bulan-bulan Qamariyah, bulan-bulan Hijriyah. Dia memiliki makna-makna spiritual, makna keagamaan, makna syariat Islam. Ini tentang Ramadan. Lalu kemudian, sebelum syariat bulan puasa diturunkan, Nabi Muhammad SAW memang memilih bulan Ramadan ini untuk berhalwah. Halwah artinya sunyi. Di tengah hirup pikuk kota Makkah, kota bisnis, yang datang dari negeri Syam, atas ke Makkah, yang datang dari Yemen, ke Makkah, yang datang dari Irak, ke Makkah. Berkumpullah semua peradaban di Makkah. Pasar-pasar, perbudakan, ekonomi, khomar, judi, termasuk juga spiritual, karena mereka tetap tawab dan sa'i, berkumpul semua di Makkah. Nah, Nabi menjauh dari hirup pikuk itu. Dia berhalwah, bersunyi-sunyi. Naiklah dia ke atas, bukit namanya Jabal Nur. Di atas Jabal Nur itu ada gua, namanya gua hira. Nabi bertahannus. Tahannus itu dalam hadis, maknanya ta'abud al-layali. Beribadah di waktu malam. Nabi naik ke atas, kalau mau merasakan gimana Nabi naik ke atas, nanti bisa pergi umrah, habis sholat subuh, naik teksi ke kaki Jabal Nur, naik ke atas. Nah, itu merasakan, oh begini rasanya dulu Nabi naik ke atas. Ada tempat sholat Nabi yang menghadap ke arah Qiblat. Nabi bersunyi-sunyi. Itu juga terjadi pada bulan Ramadhan. Tiga kali Ramadhan. Saat Nabi berusia 38, umur 39, umur 40. Di umur 40 itulah baru datang kejadian. Itu turun pada bulan Ramadhan. Nah, jadi, sebelum syariahan Islam, bulan itu memang sudah dipilih untuk bersunyi-sunyi meninggalkan hirup piku dunia untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Tapi bukan bersunyi-sunyi berkhalwat terus meninggalkan dunia, tapi itu hanya satu proses. Nanti setelah wahyu datang dapat, Nabi tetap turun ke bawah. Berinteraksi sosial, bergabung dengan masyarakat. Amar ma'ruf nahi mukar. Jadi, jangan gara-gara cerita Ramadhan ini, lalu jamaah pergi ke hutan, pergi ke gunung, bersemedi, nggak keluar-keluar. Itu bukan ajaran Islam. Ajaran Islam itu mengenal ada namanya khaluah, tapi itu dalam proses. Setelah penemuan, maka dia tetap berinteraksi dengan orang banyak. Ini nama Ramadhan sudah kita bahas. Bagaimana Nabi sebelum syarihan Islam sudah kita bahas. Lalu kemudian pembahasan kita berikutnya adalah, bagaimana Ramadhan itu diwajibkan Allah subhanahu wa ta'ala, itu pada tahun kedua hijrah. Tahun pertama ketika mereka pindah dari kota Makkah, Al-Mukarramah ke kota Al-Madinah, Al-Munawwarah, belum ada Ramadhan. Pada tahun kedua, barulah turun ayat, mewajibkan puasa Ramadhan. Jadi kalau dihitung Ramadhan-nya Nabi di kota Makkah, Madinah itu selama sembilan kali. Tahun dua, tahun tiga, tahun empat, tahun lima, tahun enam, tahun tujuh, tahun lapan, tahun sembilan, tahun sepuluh. Di tahun ke-sebelas, Nabi tidak melaksanakan puasa Ramadhan, karena beliau meninggal di bulan Rabi'ul Awal. Muharram, Safar, Rabi'ul Awal, Rabi'ul Akhir, Jumil Awal, Jumil Akhir, Rajab, Sa'aban, Ramadhan. Sedangkan di bulan Rabi'ul Awal, beliau sudah meninggal dunia. Jadi tidak sempat sampai ke bulan Ramadhan. Jadi kalau ditanya, kapan Nabi baru melaksanakan puasa Ramadhan? Tahun kedua. Kapan Nabi meninggal? Tahun ke-sepuluh. Jadi kalau gitu, berapa kali dia melaksanakan Ramadhan? Sembilan kali. Ini tentang Ramadhan secara setelah datangnya syarihan Islam. Lalu kemudian kita baca ayat tentang puasa. Al-Baqarah 183. A'udzubillahimina syaitanirrojim. Ya ayuhallazina amanu. Yang dipanggil, yang diseru, yang diundang, itu adalah Ya ayuhallazina amanu. Orang yang percaya saja. Artinya yang tidak percaya tidak perlu ikut dalam pesta akbar ini. Karena ada ayat-ayat yang bunyinya, Ya ayuhallazina amanu. Wahai orang yang percaya. Kenapa amanu? Karena memang ibadah puasa ini melatih untuk meyakini bahwa kita dilihat oleh dia yang tidak terlihat. Nah ini cerita amanu ini, cerita iman. Bukan cerita tentang manusia, biasa. Tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan. Makanannya ada, minumannya ada, istrinya ada. Makanannya halal, minumannya halal, istrinya halal. Tapi dia tidak. Siapa yang bisa melakukan ini kalau bukan amanu? Maka yang dipanggil itu adalah Ya ayuhallazina amanu. Jadi, kalau dia tidak beriman, dia melaksanakan puasa, puasanya tidak diterima. Syaratnya adalah balil, berakal, muslim. Dia sudah balil, dia ada akalnya. Karena ada yang balil, tapi tidak ada akalnya. Umurnya 15 tahun, 20 tahun, tapi tidak ada akalnya. Sedangkan ini adalah balil, berakal, dan dia muslim. Kalau tidak muslim, tidak percaya. Nah, amanu itu siapa? Antu'mina billah, wa malaikatihi, Allah malaikat, wa kutubihi, percaya kepada kita-kita, wa rusulihi, rasul-rasul, wa liyumil akhiri, ahri akhirat, wa bilqadari khairihi, wa syarihi, dan percaya kepada takdir baik, dan takdir buruk. Melaksanakan puasa. Apa itu amanu, lebih mementingkan yang tidak kelihatan, daripada yang kelihatan. Makanannya kelihatan, minumannya kelihatan, istrinya kelihatan. Tapi dia lebih mementingkan yang tidak kelihatan. Kata Allah, jangan makan. Kalau kamu bisa menahan ini, kamu akan masuk surga. Malaikat mengawasi. Malaikat yang mengawasi tidak kelihatan. Allah yang menghitung tidak kelihatan. Surganya juga tidak kelihatan. Mampu mengalahkan diri sendiri, untuk meyakini yang tidak kelihatan, mengalahkan yang kelihatan. Itulah iman. Kesempatan untuk korupsi ada. Peluang ada. Mulus. Jelas. Nampak bendanya. Tapi kalau ditahan, kamu akan masuk surga. Surganya belum kelihatan. Akan dicatat malaikat. Malaikatnya belum kelihatan. Tuhan memperhatikan. Mana Tuhan? Kata mereka yang tidak percaya. Maka, mengalahkan segala ego, lebih memilih yang tidak kelihatan, mengesampingkan yang kelihatan, itulah iman. Ya ayuhal ladzina amanu, hai orang yang beriman. Hai orang yang percaya. Kadang mudah sekali mulut ini mengatakan beriman. Tapi hati, Iman belum masuk lagi ke dalam hati kamu. Ini yang pertama. Ya ayuhal ladzina amanu. Kutiba alaikum. Kutiba asal katanya dituliskan. Sebagai mana ayat tentang hukum kisos. Yang dibunuh, balas, bunuh. Ya ayuhal ladzina. Kutiba alaikumul kisosu fil qatla. Dituliskan bagi kamu al-kisos. Hukum, balas. Sebagai mana diwajibkan berpuasa kepada kamu, maka kamu juga wajib menerapkan hukum balas, nyawa-balas nyawa. Pembunuh usi dihukum mati. Kalau tidak berarti kita tidak adil. Karena bunyi ayatnya sama. Kutiba alaikumul kisosu fil qatla. Kutiba alaikumus siyam. Kata kutiba. Kata kataba. Kata aujaba. Kata wujiba. Kata farada. Kata furida. Yang mengindikasikan makna wajib. Mengindikasikan makna wajib. Maka berarti makna itu memang wajib. Perintah. Ya'iwallah dinaman. Orang yang percaya. Kutiba. Diwajibkan bagi kamu alaikum bagi kamu. Assyam. Puasa. Siyam. Padanan kata siyam adalah imsak. Imsak artinya menggenggam. Pena ini bergerak. Tapi begitu saya genggam dia tidak bergerak. Imsak namanya. Mata ini bergerak. Melihat. Mengawasi. Mulut ini bergerak. Tapi begitu saya tahan mata. Hanya mengikut tanda Allah. Maka saya sedang imsak. Makanya kita mengenal ada jam imsak. Imsakiyah Ramadan. Azan subuh di Riyah Sumatera jam 5.15. Imsak 5 lewat 5. Biasanya jam di dinding kita ada 7. Subuh. Zuhur. Ashar. Maghrib. Isya. Syuruk. Terimut matahari. Imsak. Apa pentingnya imsak ini? Karena imsak adalah menahan. Menahan keinginan. Menahan hawa nafsu. Menahan mata. Menahan teringat. Menahan fikiran. Menahan tangan. Menahan kaki. Imsak. Kutiba. Alaykum. Siyam. Dijakkan bagi kamu. Puasa. Imsak. Kenapa Tuhan itu kejam sekali? Kata orang yang baru puasa. Capiknya. Panasnya. Kama kutiba ala ladina min kablikum. Bukan kamu saja yang puasa. Orang-orang sebelum kamu dulu juga. Kama kutiba ala ladina min kablikum. Orang-orang sebelum kamu pun juga diwajibkan puasain. Apakah orang Yahudi puasa? Ya. Apakah orang Nasrani puasa? Ya. Tanyalah kepada saudara kita yang Nasrani. Berapa hari puasa mereka? Bagaimana tata cara puasanya? Puasa menahan diri. Mungkin teknisnya berbeda. Mungkin ada yang boleh makan ringan. Dan ternyata. Imsak menahan itu. Ayam pun ketika mengerami telurnya. Dia berpuasa. Tidak minum. Tidak makan. Sampai menetas. Sampai muncul proses baru. Ular pun ternyata berpuasa. Dan sekarang banyak sekali orang yang berpuasa. Puasa tidak makan karbohidrat. Puasa gula. Banyak sekali puasa. Begitu juga kalau kita nanti periksa dokter. Kata dokter. Darahnya tolong ya. Tapi kalau bisa. Besok datang ke rumah sakit. Jam 10. Dari pagi sampai ke jam 10. Jangan ada. Makanan. Air putih boleh dok? Boleh. Tapi yang sifatnya makanan. Jangan. Kenapa? Karena dia mau tes darah. Darah bersih. Suci. Steril. Itu darahnya orang yang puasa. Kalau dia sudah minum gula. Dia sudah masuk zat pewarna. Masuk bau-bauan. Dan lain sebagainya. Maka darahnya sudah terkontaminasi. Siap. Menahan. Kama kutiba Allah dinam yang qablikum. Dan orang-orang sebelum kamu pun juga. Sudah. Melaksanakan puasainya. Kemudian ayat ini ditutup dengan. La'allakum tattaqun. La'alla mudah-mudahan kamu. Mudah-mudahan di situ bukan berarti. Maybe yes. Maybe no. Kalau kamu sudah puasa. Ya. Mungkin saja jadi baik. Tidak. Makna la'allakum di situ artinya. Kamu mesti wajib. Kalau kamu melaksanakan puasa ini. Kamu mesti wajib. La'allakum tattaqun. Kamu wajib. Pasti. Mesti. Takut kepada Tuhan. Nah ini untuk menunjukkan. Visi misi satu ibadah dalam Islam itu apa. Apa sebetulnya. Apa sebetulnya tujuan ibadah ini apa. Ada tiga isinya. Ya ayuhalladzina amanu. Hai orang yang percaya. Iman. Kutiba'alaikumusiam. Diwajibkan bagi kamu puasa. Syariat. Kama'kutiba'ala ladzinaminkoblikum. Sebagaimana diwajibkan pada orang sebelum kamu. Tarikh. Sejarah. Antropologi. Sosiologi. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Mudah-mudahan kamu bertakwa di situ adalah hubungan sosial. Bagaimana rakyat bertakwa. Bagaimana penguasa bertakwa. Bagaimana orang kaya bertakwa. Dunia ini rusak. Disebabkan lima orang yang tidak takut kepada Allah. Yang pertama. Al-ulama' al-mudahinun. Orang berilmu. Tapi tidak dipakai ilmunya untuk mencegah kemungkaran. Yang kedua. Al-Zuhad. Al-Zahidul Ragib. Orang yang zuhud. Meninggalkan duniawi. Tapi sebenarnya dia karena ingin dipuji. Bukan karena Allah SWT. Lalu kemudian yang ketiga adalah. Ketika. Seorang. Diberikan Allah SWT. Keahlian dalam bidang perniagaan berdagang. Ternyata dia khain. Dia pengkhianat. Pengkhianati pembeli. Dengan memalsukan barang-barang. Dia katakan barang impor. Padahal barang lokal. Kemudian disemprot formalin. Dan lain sebagainya. Rusak dunia ini. Kemudian dunia ini dirusak lagi oleh Al-Ghuzad. Para pasukan perang. Yang sebetulnya berperang bukan karena Allah. Bukan karena ingin menolong agama Allah. Tapi karena ingin dunia. Karena duit. Lalu kemudian. Al-Hakimul Zalim. Penguasa yang Zalim. Na'uzbillah. Penguasa yang Zalim. Yang bertindak semena-mena. Ini juga merusak. Makanya. Kalau yang lima-lima ini takut kepada Allah. Selamatlah dunia ini. La'allakum tat-takun. Mudah-mudahan kamu takut. Takut. Tat-takun. Takut selalu diterjemahkan sebagai takut kepada Allah. Begini. Nabi mengatakan. Takutlah kamu masuk neraka walaupun dengan setengah kurma. Apa maksud takut masuk neraka setengah kurma? Saya takut masuk neraka. Terus. Sekarang ngomong gitu aja. Karena saya takut masuk neraka. Maka saya berikan sebelah kurma ke mulut sahabat saya. Saya takut kena hujan. Terus. Kalau takut kena hujan cukup sampai di situ. Karena saya takut kena hujan. Maka saya beli payung. Sedia payung sebelum hujan. Saya takut tidak tinggal. Saya takut tidak naik kelas. Terus. Hanya sekedar saya takut. Enggak. Karena saya takut tidak naik kelas. Maka saya rajin belajar. Saya membaca. Setelah itu saya berdoa. Saya setelah terahim dengan guru-guru. Jadi arti takut di situ bukan takut yang pasif. No action. Takut yang memberikan efek terhadap kehidupan sosial. Kita Ngaji Di masjid Online Ngaji Hubungan kita baik-baik saja. Karena hubungan kita di masjid Cerita tentang Hari kiamat Cerita tentang puasa Kapan interaksi sosial kita teruji? Ketika saya punya uang Uang ini dipakai oleh jamaat Untuk bisnis Di situ baru teruji Persaudaraan Persahabatan kita Berapa banyak teman yang baik? Iya karena Sekedar hubungan Biasa-biasa saja Tapi ketika sudah menginjak kepada hubungan bisnis Hubungan kerjasama Hubungan yang bersifat materi Kebendaan Kurang takwanya Lalu kebetulan saya seorang pengusaha Dan saya punya karyawan Sama-sama bertakwa Takut kepada Allah Saya sebagai pengusaha Takut menganiaya murid Dan karyawan juga takut Untuk Tidak on time Tepat waktu Takut berkhianat Takutnya kepada Allah Bukan takutnya kepada atas Sebagai seorang Ustadz yang mengajar Takut untuk berkhianat Takut untuk tidak benar Murid-muridnya juga takut melawan Tapi takutnya kemana? Takutnya kepada Allah Saya takut kedinginan Terus kalau takut dingin Beli kaos kaki Beli kaos tangan Pakai jaket Itulah makna takut Jadi bukan seperti Takut Yang pasif Yang tidak ada Actionnya Ini tentang Sejarah Ramadan Nama Ramadan Kapan Ramadan pertama kali Dan Ayat yang terkait dengan Ramadan Bahwa ayat terkait Ramadan itu ada empat Yang diundang hanya orang yang percaya Keyakinan Lalu kemudian Buah dari keyakinan itu Ada pengamalan Namanya puasa Lalu kemudian Ada nilai historis Sejarahnya Bahwa ini bukan kamu yang pertama Umar-umar sebelum kamu juga puasa Dan ditutup dengan Puncak dari puasa itu adalah Bukan hebatnya dia berpuasa Tapi bagaimana Takutnya dia kepada Allah Sehingga tidak menganyanya orang Berbuat adil Amanah Dan lain sebagainya Saya kira itu sebagai pengantar Dialog kita malam ini Sekarang sudah 24.5 Saya kembalikan ke Bang Alvin Firdaus Untuk Dialog interaktif Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh